Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel, balik lagi sama Riri disini, nah ini kita lagi syuting panas-panas tapi ini ada hal yang menggembirakan karena kita kedatangan celebrities ganteng di Oto Project Garage yang akan pasang aksesoris Oto Project, ini Riri lagi berada di belakang mobilnya langsung aja kita ketok nih sahabat Oto siapa sih yang datang ke Oto Project di hari ini untuk pasang Langsung aja kita ketok nih sahabat Oto Halo 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 Wow Kak Jonas ternyata, halo Kak, boleh pasang miknya dulu? Iya Oke? Kak Jokas apa kabar? Baik, baik, baik Datang lagi nih kotok-kotoknya Iya bener Betul Ini bawa mobil? Ini lagi bawa Subaru, Subaru XP Baru? XV XV XV, takut banget warna ini sahabat Oto Terus ada Expresso juga ya? Iya bawa Expresso juga Ada Expresso juga Jadi, Kak Jonas hari ini pasang dua mobilnya di Oto Project, kemudian kita langsung ke lantai dua aja yuk Kak? Ayo Boleh Oke Kak Jonas, kita gak lagi balik jalan ke dua Sambil menunggu disiapin barang-barangnya Terus sambil dipasang jukunya Oke Tapi kita mau ngobrol-ngobrolin sama Kak Jonas Boleh, boleh, boleh Baik, puji Tuhan baru Apa nih sekarang? Untuk sementara sih, lagi persiapan untuk judul sinetron baru Sudul sinetron baru? Boleh, ada guncur lagi gini? Eh, jangan dong, tonton aja nanti Tonton, tonton, wajib nih untuk tonton sinetron Kak Jonas Eh, mantap Tunggu aja Nanti lihat aja Nanti lihat aja Oh? Wah, saya juga Oke Ngobrol-ngobrol sinetron nih Kak Kita tuh masa kecilnya ditemani dengan Oto Project Jonas Kenapa sih pada akhirnya memang suka banget sama sinetron sampai sekarang ya? Sebenernya bukan suka sih Tapi entah kenapa memang jalan dari Tuhannya arahnya ke situ Karena aku sendiri kan juga kuliahnya juga di bidang teknik Ya kan Sempet gak kepikirannya ya Cuma ya Puji Tuhan dikasih jalannya ke sini ya Dijalanin aja Puji Tuhan berkatnya juga di sini Iya, mantap banget Keluarga gimana? Sehat? Keluarga sehat, Anda sehat Chloe juga anakku juga sehat Nah, hari ini bawa 2 mobil nih Ada Subaru yang juga SPS-nya juga Project Kalau kita pengen tau nih Kak Kenapa sih pilih Subaru dan SPS-nya untuk mobil? Gini Subaru tuh Kenapa aku pilih Subaru Sebenernya suka Subaru udah lama gitu kan Pernah bawa juga pas di luar negeri Dan mobil itu emang enak banget Tapi begitu balik Indonesia waktu itu Kebetulan waktu aku lagi suka-sukanya Kebetulan Subaru-nya Tiba-tiba ATPM-nya lagi sempet gak ada Gitu kan Sempet cabut dari Indonesia Tapi Tahun kemarin tiba-tiba Ada ATPM-nya buka lagi ATPM-nya buka lagi Dan dia ngeluarin Salah satu model yang aku suka Sebaru XV atau kalau di luar kan Sebaru Crosstrek Nah, aku suka banget Karena itu juga mobilnya compact Tenaganya, mesinnya bagus Boxer Powerful Dan udah all wheel drive Karena itu Aku pake itu buat kerja Mobil tempur Ya, mobil tempur Mobil tempur masih baru Iya Karena Karena Warnanya lucu ya Hahaha Itu pilihan sendiri Kak Atau ada request request dari istrinya orang kali? Enggak juga Enggak juga Pertama kali waktu kemarin Waktu Gaki Hindu ya maksudnya Gaki Hindu pas liat Pertama kali warnanya Kebetulan warna itu dipajang Warnanya lucu juga ya Dan aku suka aja sama warnanya gitu Full grey kaki Gitu Gitu Warnanya cool grey kaki Cool grey kaki Oke Nah, kalau untuk ekspresi sendiri gimana? Gini Jadi kalau ekspresi itu Pertama kali liat Mobilnya Aku ngeliatnya sih lucu ya Walaupun sebenarnya reviewnya Banyak yang bilang Mungkin kurang baik gitu kan Kurang baik Tapi Aku sih ngeliat mobilnya Potensial aja Apalagi untuk divariasi gitu Dan waktu itu juga kan Sempet dibantuin sama Auto Project Buat Buat bikin mobilnya Tambah keren Iya Auto keren Auto keren Oke Dan ini ya kak Itu gak ada di mobil tempur ya? Enggak, jadi itu Lebih ke mobil operasional aja Jadi buat ngebantu di kantor Kalau ada kerjaan Seanak-anak Atau di rumah juga Buat kadang-kadang Ngambil laundry Gitu-gitu Nah itu enak banget Udah gitu irit banget kan? Benar-benar operasional ya kak? Operasional banget ya Operasional banget gitu ya Iya Berarti kak Juna sendiri Emang suka mobil gitu ya? Iya Memang dasarnya suka otomotif sih Mobil, motor Suka Enggak tertarik bikin review otomotif gitu Hahaha Udah banyak lah temen-temen yang Nge-review tuh Dana kulitnya juga udah bagus-bagus gitu Ya kak tau Jadi Biasanya jadi masuk otomotif juga Hahaha Biar makin naik ya otomotifnya gitu Iya Hahaha Kalau boleh tau nih Dikasih tau juga nih Untuk sahabat otomotif Apa jelas kan Ibaratnya sebelum makan dimasuk kesini Katanya ternyata udah beberapa kali Datang otomotif sebelumnya Yap Mobil apa aja sih kak yang pernah ini otomotif? Oh waktu itu udah lumayan banyak ya Pernah Xpander juga Sebelumnya juga pernah Veloz Terus apalagi ya Banyak nih pokoknya otomotif proyek Udah sempet banyak banget kok Mobil orang tua aku juga pernah Aku bawa kesini juga Udah Apa ya mungkin 6 kali kok ya Udah 6 kali Mau di bulatnya semuanya? Hahaha Amin aja Aku mobil-mobil lainnya nih sahabat otom Oke kak Berarti pasang MaxMed ya? Iya MaxMed MaxMed 7D Kemarin udah sempet Terakhir aku pake itu di Veloz Veloz Di Veloz Dan itu aku ngerasanya enak banget Ya mantep Ya mantep Buat dipakenya Oh enggak nih Bukan Veloz terakhir yang dipasang di Grand Carnival ya Ya kan Ya Grand Carnival Ya Grand Carnival Kelebihannya sih Buat aku gak gampang gesernya Karena dia ada kunci-kuncian ya Ya gak gampang slip Dan Masangannya rapi Plug and play Dibersihnya gampang Makanya Buat mobil yang lainnya Aku pake semua deh Dan FYI juga Auto Project secara eksklusif Langsung pola Di mobil kakak Yes Karena Subaru dan Espresso Kita sebelumnya belum ada Iya 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 Dan polanya di mobil kagumanas Iya 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 Jadi Masa Panota yang Punya Subaru atau Espresso Gak usah khawatir lagi Udah ada polanya Udah ada polanya ya Udah ada polanya ya Wah enak dong Gak perlu nunggu banyak Gak perlu nunggu lagi ya Kalau gitu kita langsung aja ya kak Boleh Boleh Ayo Kalau Kak Jonas kita udah lihat tadi prosko masangannya Gimana kak Prosko masangannya tadi kalau Kak Jonas lihat gimana? Tadi kan aku juga penasaran gitu kan Makanya aku bantuin ikut Nyoba masangnya gitu kan Ternyata emang masangannya Yang ini sih gampang banget Karena Ya Karena kunci-kunciannya juga Semuanya ya Memang Mungkin di desain mudah Mudah digunakan gitu Copot pasang kapan aja Lebih gampang gitu Tapi yang pastinya juga aman kak Kalau misalnya nanti kalau Kakak menutupnya gak bener Kuncinya gak bisa dicabut Oh gitu ya Bener-bener harus klak gitu ya Iya Dijamin keamanannya Karena kalau gak kunci dengan baik Dibawa angin nanti berapa-apa Iya kebuka nanti di pas jalan Nah ngomong-ngomong Kenapa sih Kak Jonas mau pasang roofbox juga? Kebetulan memang rencana lagi Rencana pengen road trip juga Road trip Ke Bromo Ya Jakarta Bromo Jadi ya kayaknya Butuh extra Extra baggage Karena itu pasang di atas Daripada yang diikat-ikat gitu kan Atau rack gitu kan Bahaya lebih gampang Sepertinya roofbox Roofbox Nah untuk roofbox Gimana soal max matte? Max matte? Nah seperti yang tadi mungkin udah lihat juga ya Pas dipasang di dalamnya Semuanya Presisi Pas Semuanya juga terkunci dengan sempurna Dan bagusnya Desainnya Bahkan sampai ke Bagasi belakang Bagasi Bagasi belakang Bahkan dibalik Kursi baris kedua itu Juga dilapisin Itu sih Mantep banget Bener banget nih sahabat otol Karena max matte bener-bener menutupi secara keseluruhan nih Kak Yes Kalau misalnya Ketumpahan makanan atau minuman Itu gak susah Untuk dibersihkan Betul Udah waterproof juga Jadi bener-bener aman juga nih sahabat otol Jadi nih Ya sahabat otol yang pengen pasang juga nih roofbox Ataupun max matte di mobilnya Seperti yang udah dilakukan ke jelas Bisa langsung datang Ke kutu baris terdekat Di kotanya Disuruh Indonesia nih Kak Seluruh Indonesia ya? Karena otoproject udah ada di sini Indonesia Nah Udah ada Nah untuk yang di Jakarta di sekitarnya Bisa langsung datang juga Ke otoproject garage Di Ruto Subway Square Blok I No.8 Cengkaren, Jakarta Barat Jangan lupa juga untuk bisa beli akses ini Melalui e-commerce Ini di Shopee, Tokopedia Dan juga bibinya otoproject Jangan lupa untuk follow Akum media sosial otoproject Dan juga akum media sosialnya Kak Jonas di Jonas.rivano Iya Nantikan juga Sinetron dan juga karya-karya terbaru Dari Kak Jonas nih sahabat otol Terima kasih Ya pastinya otoproject bikin mobil Auto keren Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax